Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dan selamat datang kembali di channel saya Oke, nama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang VBnet Oke, teman-teman pasti menunggu ya update dari saya tentang tutorial tentang VBnet Doakan saya teman-teman agar saya bisa ada waktu untuk meluangkan, membuat atau melanjutkan tutorial tentang VBnet Oke, di video kali ini, ini tutorial yang sangat penting Karena banyak sekali teman-teman yang sedang membuat aplikasi penjualan menggunakan VBnet VBnet ya, di video saya itu saya menggunakan ODBC driver 3.51 Karena waktu itu, saya, apa ya Ya, karena saya membuat project sudah lama, jadi ODBC nya masih versi 3.51 Kemudian, banyak sekali dari teman-teman yang menggunakan driver ODBC yang versi yang lebih tinggi Contoh versi 5, bahkan sekarang itu versinya sebenarnya saya cek ya Saya ke Google Kemudian saya ODBC driver Oke, saya cek di sini untuk ODBC MySQL Sekarang versinya adalah 8.033 Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkoneksikan VBnet Menggunakan ODBC driver yang versinya 8 sekian gitu ya Karena, apa, di tutorial saya sebelumnya tentang penjualan itu Saya masih menggunakan versi 3.51 Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal ODBC driver Dan, oke, nanti kita coba praktekin ya Caranya gimana sih Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal ODBC driver ya Versinya bebas, baik versi 8, 7, 6, 5 itu terserah teman-teman Kemudian, pastikan juga teman-teman sudah menginstal SAMPP Ya, saya buka SAMPP-nya Oke, di sini karena saya sudah menginstal MySQL Kemudian, saya sudah menginstal SQL Server Maka, Apache-nya, port-nya saya adalah 8080 Tapi, default-nya ya Bagi teman-teman yang tidak mengedit Harusnya port-nya 80 Perbedaannya nanti di cara mengakses PHP admin-nya Oke, saya jalankan dulu Apache sudah ya, sudah hijau Kemudian, MySQL juga sudah hijau Seperti ini Jadi, saya bisa mengakses untuk database-nya Oke, selanjutnya saya akan buka Localhost Nah, caranya karena tadi Port-nya saya 8080 Maka, cara mengaksesnya adalah Localhost 8080 seperti ini Oke, saya akses Oke, di sini sudah bisa mengakses Apache-nya Kemudian, yang dashboard ini Saya ganti dengan PHP myadmin PHP myadmin Alright, so Nah, di sini Ada beberapa database ya Saya coba buatkan baru saja Agar teman-teman bisa mengikuti dari 0 Gitu ya Saya klik new Kemudian, nama database-nya adalah DB Apa nih DB Sewa mobil Contoh ya Oke DB Underscore Sewa Underscore Mobil Saya create Nah, ceritanya saya akan membuat sebuah tabel Tabelnya Tabel users saja ya Sederhananya Tabel users Kemudian, kolomnya ada 4 Saya klik go Kemudian, saya isi User ID Username User Password ya PWD itu artinya User Password Kemudian, user level Oke Semuanya menggunakan Varchar, teman-teman Ya, silahkan buat seperti ini ya Ini Kita buat dari 0 saja Kemudian, jangan lupa Di sini Kita kasih primary Klik go Oke, jika sudah Tinggal, teman-teman Klik save Oh, link-nya Link-nya Panjangnya belum, teman-teman Kita kasih 20 Ini 50 50 20 Oke Mungkin seperti ini saja ya, teman-teman Simple saja Yang penting, teman-teman Tahu Logiknya Alright So, kita coba Save Ya Kita sudah mempunyai Database dengan nama DB Sewa Mobil Kemudian, ada namanya TBL Underscore Users Oke, di sini ada User ID User Name User Password Dan User Level Oke Ini sudah Kita sudah mempunyai Mungkin datanya masih kosong Gak apa-apa ya Kita klik Datanya masih kosong Nanti kita isi aja Oke, teman-teman Selanjutnya Kita cek dulu ya Kita buat dulu DSN-nya Atau data Source Name-nya Saya klik di sini ODBC Saya gunakan ODBC 32 bit Kemudian Ini secara default Seperti ini ya Kemudian saya klik Add di sini Oke Oke Nah, di sini ada MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver Unicode Driver Oke Ini muncul Karena saya sudah Menginstall ODBC Driver 8.033 Teman-teman Jika teman-teman Belum Menginstall Maka Harusnya ini Belum ada Atau teman-teman Menginstall versi lain Versi 5 Versi 6 Versi 7 Versi 8 Tidak masalah Yang penting Jika sudah muncul Di sini Klik aja MySQL ODBC Driver Kemudian Klik Finish Kemudian Di sini Kita buat dulu Data Source Name-nya Atau DSN-nya Oke Saya akan Mengisi Namanya dulu Sebenarnya Ini bebas Tapi Agar mempermudah Dalam mengetahui Ini Connect kemana Maka saya buat DSN DB Sewa Mobil Oke Seperti ini Kemudian Ini saya kosongkan Saya gunakan Root Untuk Usernya Root Passwordnya kosong Kita tes Oke Connection successful Kemudian kita pilih Database-nya Nah inilah DB Sewa Mobil Adalah database Yang sudah kita buat Di awal Oke Jika sudah Klik Oke Ya Di sini sudah muncul ya DSN DB Sewa Mobil Diingat-ingat ya Namanya ya Boleh sama Dengan saya Boleh Dengan nama Teman-teman Oke Jika sudah Klik Oke Boleh Ya Kemudian Kita buka Namanya Visual Studio Visual Studio 2012 Oke Saya menginstal versi 2012 Kalau Sebelumnya saya menggunakan Versi 2010 Tidak masalah ya Sama aja Yang penting kita Gimana sih Cara mengkoneksikannya Ya Menggunakan VB.net Dan ODBC-nya versi 5 ke atas Oke Saya buat Project baru File New Project Oke Windows Application 3 Ini Visual Basic Windows Form Net Framework-nya Default aja Kemudian Saya Browse Saya Saya Shift di Data aja Oke Selep folder Nama Aplikasinya Contoh Aplikasi Sewa Mobil Seperti ini Oke Jika sudah Klik Oke Alright So Secara default Maka muncul Form 1 Seperti ini Teman-teman bisa Ganti nama Formnya Contoh Form Testing Koneksi Oke Gini aja Tidak masalah ya Nah Ini sudah berubah Kemudian Saya buat To Z Windows State-nya Saya pilih Oh Sorry Saya pilih Start Position aja Ke Center Screen Artinya Ketika saya Start Maka dia Berada di Tengah-tengah Seperti ini Oke Selanjutnya Selanjutnya Saya buat Modul aja Biar gampang ya Biar sama dengan Aplikasi penjualan Yang saya telah buat Oke Saya klik disini Kemudian Add Pilih Modul Oke Namanya Modul 1 aja Tidak apa-apa Jadi Ceritanya Disini Saya akan membuat Sebuah Coding Yang nanti Isinya Coding Coneksi Dan bisa dipanggil Di Form-form yang lain All right So Karena kita menggunakan Database MySQL Dan Apa Konektornya Menggunakan ODBC Maka kita Import dulu Oke Import Spasi System Oke System Dot Data Dot ODBC Teman-teman Oke Kita masukkan Coding Di dalam Modul 1 Karena kita Pengennya bisa Diakses Coding ini Di Semua Form Maka kita Gunakan Public Bukan Team Tapi Public Seperti ini Public Kita gunakan DA Seperti yang Ada di Aplikasi penjualan Saja ya Jadi ada DA DS STR Dan lain-lain DA S ODBC Data Adapter Oke Public Public Kita gunakan DS S ODBC Oh bukan ODBC Tapi Dataset Dataset Alright So Lanjut Kita gunakan Public STR String STR Bisa pakai Bisa enggak Tapi Karena Di Coding Sebelumnya Kita Menggunakan STR Kita Tambahkan Aja Enggak Masalah Kemudian Public Lagi Con As New ODBC Connection Pilih Yang ini Nah Disini Kita gunakan Yang namanya DSN Sama Sama Dengan Tadi Nama DSN Nya Ada Di ODBC DSN DB Sewa Mobil Sebentar Saya ingat-ingat Kayaknya sih Namanya Ini Nanti Kita Cek Lagi Oke Di Enter Kita Coba Buat Public Sub Koneksi Nanti aja Ceritanya Koneksi Ini Cuman Lebih Open Aja Untuk Meng-open Database If Con Dot State Oke Sama Dengan Connection State Dot Close Then Con Dot Open Oke Codingnya Sesederhana Ini Teman-teman Hanya Sedikit Aja Di Modul Berbeda Dengan Coding Yang Saya Buat Di Aplikasi Penjualan Tapi Poinnya Ada Disini DSN DB Sewa Mobil Saya Coba Cek Dulu ODBC Namanya DSN DB Sewa Mobil Oke Sudah Benar Selanjutnya Di form 1 Oke Saya Tambahkan Apa Data Gridview Dulu All right Disini Nah Ceritanya Ketika Saya Run Disini Maka Apa Datanya Muncul Disini Data Tabel Yang Tadi Kita Telah Buat Oke Kita Double Klik Disini Karena Kita Menggunakan ODBC Maka Kita Import Lagi Teman-teman Import Kemudian System Dot Data Dot ODBC Ya Jangan lupa Ini ditambahkan Dulu Kemudian Ketika Form load Ketika Di Running Pertama Kali Kita Ceritanya Akan Memanggil Koneksinya Dulu Call Koneksi Yang ada Di Modul Kalau Koneksi Kemudian Kita DA Sama Dengan New ODBC Adapt ODBC Data Adapter Kita Bermain Di Query Boleh Ya Select Tari nama Select Bintang From TBL Users Yang kita Buat Adalah TBL Users Con Ya Ini Query Kemudian DS Sama Dengan New Dataset Kemudian DS Dot Clear Kemudian Kita Isi Di DS Yaitu TBL Users Seperti ini Jangan lupa Ditutup Oke Kemudian Data Grid View Kita Ambilkan Di Data Grid View Satu Dot Data Source Sama Dengan DS Dot Tables Kita Masukkan Tabel Users Ini Oke Ini Harusnya Disini Tutup Dan Tutup Lagi Karena Ini penutup Yang disini Oke TBL Users Oke Kemudian Oke Kira-kira Seperti ini Harusnya Sudah Muncul Ini Query Kita Coba Cek Iya Jika Sudah Muncul Seperti ini Berarti Coding Anda Benar Artinya Secara Koneksi Sudah Benar Oke Untuk Mengetesnya Lagi Kita Bisa Tambahkan Gimana Cara Menginput Data Di Form Ini Oke Kita Buat Sedikit Oke Kita Cek Dulu Ada Berapa Field Satu Dua Tiga Empat Berarti Kita Butuh Textbox Ada Empat Textbox Mana Alright Ini Kita Tambahkan Disini Oke Satu Dua Kalau Copy Cepet Tinggal Diklik Tekan CTRL Kemudian Di Drag Ya Teman Teman Ya Mungkin Sudah Tahu Kemudian Saya Butuh Namanya Label L LL Ya Label Ini Textnya User Name Oke Oke Kemudian Nama Password Dan Level Oke Kita Tambahkan Level Ini Contoh Password Ini Name Oke Oh User ID Ini User Name Ya Sorry Sorry Saya Lupa Ini User ID Oke Kemudian Kita Tambahkan Button Button Itu Ada Di Atas Oke Anggaplah Ini Simpan Oke Ceritanya Ketika Saya Klik Sini Maka Input Data Oke Kita Buat Langsung Aja Buat Query Untuk Insert Data Tapi Kita Buat Dulu Dim CMD SODBC Comment 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 ODBC ODBC Ini Bawah Comment Ya Lanjut Kita Jangan lupa Call Koneksi Untuk Membuka Koneksinya Ke Database Yang ada Di Modul 1 Kemudian Kita Buat Sedikit Code Query Dim Simpan S String Atau Boleh pakai Str Boleh String Sama Dengan Insert Into TBL Users Kemudian Yang Values Diambil Dari Ok 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 Nah Textbox 1 .text .text Kurang Ini Teman Teman Kurang Nah Ini Text Nah Ok Ini Baru Satu Karena Ada Empat Kita Lihat Di Form Satu Ada Satu Dua Tiga Empat Maka Kita Sesuaikan Aja Satu Kita Copy Koma Ya Dua Koma Tiga Koma Empat Kemudian Kita Tutup Oke Satu Aja Nah Ini Ubah Aja Empat Tiga Dua Oke Apakah Sudah Benar Koma Sibiru Ya Insert Into TBL Users Yang Oke Ini Belum ada Ini Oke Nah Sudah Benar Ya Ini Enter Aja Kita Apa Meng Action Kan CMD Sama Dengan New ODBC Comment Yang Diambil Dari Simpan Simpan Koma Con Oke Kemudian CMD Dot Execute Non Query Oke Kemudian Biar Lebih Mantap Lagi Kita Kasih Message Bob Aja Data Berhasil Di Input Oke Kita coba Test ya Oke Ketika running Maka Ini Apa Tabelnya Sudah Muncul Kemudian Kita user ID Contoh Boleh USR 001 Oke Sorry Kemudian Ini Namanya Mas Tawar Password 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 Levelnya Admin Kita coba Simpan Oke Ada Masalah Sintas Insert Into Table Users Value Ada Problem Di query Ternyata Kita pastikan Lagi Dim Simpan String Ini Itu Insert Oke Insert Into Table Users Values Textbox 1 2 3 4 Sudah Benar Oke Kita coba Lagi Ya USR 001 Kemudian Mas Tawar Password 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 Admin Simpan Oke Data berhasil Di input Oke Tapi belum ter input Sebenarnya Dia sudah ter input Berarti Kita buat Refresh Cara membuat Refresh Sebenarnya Sangat mudah Ini Di block Aja Kita Cut Kita Bikin Sub 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 View Data Paste Disini Disini Call View Data Oke Kemudian disini Setelah message Box Boleh Call View Data Biar refresh Refresh Datanya Kita coba Tes Lagi Oke USR USR 002 Namanya Boody Password 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 Levelnya User Kita simpan Nah refresh Ini pun Teman-teman bisa melakukan Refresh ya Silahkan aja Dibuat Codingnya Sudah saya buatkan Di tutorial Yang ada ya Tinggal dicek-cek aja Teman-teman Di channel Teh Tawar Pastinya Ini Ani Oke Ani Bisa Boleh Bisa Masalah Bisa Oke Teman-teman Itu Jadi Teman-teman bisa Fokus disini Ini adalah Koneksi Jika teman-teman Menggunakan ODBC Versi Di atas 3.51 Seperti Versi ODBC 5 6 7 Dan sekarang Di tanggal 5 Juni 2023 Versinya Sudah 8 Teman-teman bisa Menggunakan Ini Jadi Lebih Simple Oke Itu saja Untuk Tutorial ini Terima kasih atas Atensinya Telah Men-subscribe Channel Teh Tawar Telah Menunggu Video-video Channel Teh Tawar Semoga Tutorial ini Sangat Bermanfaat Untuk Teman-teman Buat teman-teman Yang baru gabung Silahkan Di-subscribe Channel Teh Tawar Silahkan Di-komen Jika ada pertanyaan-pertanyaan Jika ada request-request Silahkan komen Aja Jangan lupa Di-like Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati